Halo semuanya, ketemu lagi di Mata Kuliah Pertikum Pemrograman Visual. Pada kali ini kita akan bahas Matari Kontrol Seleksi. Nah, Kontrol Seleksi yang akan kita bahas hari ini adalah Selekis. Setelah sebelumnya kita sudah membahas If, Kontrol Seleksi selanjutnya adalah Selekis. Perbedaan antara If dengan Selekis. Kelebihan dari Selekis, dia lebih simple dalam penulisannya dibanding dengan If. Sedangkan kekurangannya adalah Selekis tidak bisa menangani kondisi lebih dari satu. Contoh penggunaan Selekis. Jadi untuk langsung saja kita ke pb.net nya. Langsung kita buka Visual Studio nya, kemudian Create New Project. Seperti biasa, pilih Visual Basic, Windows Phone Application. Di namenya kita ubah menjadi latihan Selekis. Kemudian klik OK. Setelah terbuka, jadi kita akan membuat sebuah program untuk menerima inputan angka. Kemudian akan muncul Create nilainya A, B, C, atau D dengan menggunakan Selekis. Jadi kita langsung saja, add komponen, beberapa komponen, label, label, kemudian textbook sebagai inputan. Kemudian sebuah button. Kemudian label lagi. textbook boleh juga sama textbook dulu boleh kemudian label kemudian label lagi kita turun di bawahnya kita juga tambahkan label oke dan kita tetap disini label yang pertama kita ubah property stack nya kita masukkan nilai oke masukkan nilai create kita create kemudian disini kita isikan dengan keterangan ini disini sekarang kita pakai textbook aja ya seragam jadi lebih gembakan lebih gembakan lebih gembakan setelah itu kita akan ganti name nya nilai nya kita ganti menjadi txt nilai txt create txt ketepatan btn process oke txtnya belum dibuat dulu kita kasih nama plot process oke sudah nah jadi nanti programnya kira-kira kita masukkan nilai txt nilai kemudian akan keluar disini grade nya a, b, c, d, d, kemudian di keterangan akan muncul nilai memuaskan bagus cukup dan kurang nah txtnya kita ubah dulu kita ubah select case ya berikan kode kita klik dua kali di bagian proses pertama kali kita deklarasikan variable dulu dim nilai as integer kemudian kita ambil nilai dari textbox nya dulu nilai sama dengan txt nilai dot text kita langsung masukkan bikin select case select case jadi select case nya adalah nilai n select case case 0 kita mulai dari 80 80 itu 100 txt txt nilai grade nilai saya sama dengan alt txt keterangan dot text kita bikin lulus memuaskan kemudian yang kedua kita bikin case 70 to 79 txt grade dot text sama dengan b txt dot text plus keterangan txt dan case yang ketiga case 62 69 txt grade dot text sama dengan c txt get dot text txt keb dot txt dxt txt il btk x txt dxt txt txt cut.txt terakhir kalau inputannya salah case else kita misalkan munculkan message blog inputan salah oke, kita kira setiapnya seperti ini balik ke bagian desain kita coba rani coba kita lihat sintaksnya oke, kita coba masukkan nilainya 80 harusnya keluarnya A terus memuaskan kita coba masukkan nilai 75 B kita coba masukkan 50 D kenapa D kita bisa lihat disini 50.259 D selain kondisi ketiganya mungkin kita masukkan 40 inputan salah nah sekian sedikit pembahasan tentang select case sampai jumpa di kesempatan selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih